Belum ada penunjukan untuk, katakanlah masuk dalam persiapan tim untuk program makan siang gratis. Pertanyaan-pertanyaan itu, apakah dari BKTBF ingin berlibat begitu Pak? Oh iya, artinya kalau pertanyaannya begitu kami senang kalau dilibatkan, karena kami punya kepentingan. Kepentingannya adalah alokasi anggaran yang untuk makan siang itu sebagian bisa beririsan dengan keluarga berisiko tinggi stunting. Kan berarti sangat terbatu lah kami. Ada nggak sih Pak yang masukkan-masukan yang sudah BKTBF pegang gitu ketika nanti misalnya ada ajaran atau penerlibatan sih ini misalnya bisa saya pahitkan lah. Kau masih tahu saran-saran itu seperti apa Pak? Ada, kalau saya masukkan itu konkret. Jadi kalau di beberapa negara yang stuntingnya itu sukses turun kan juga diperhatikan pemberian vitamin, makanan tambahan pada ibu hamil dalam untuk paket. Itu kan real ya, di beberapa negara maju dengan stuntingnya tinggi dan ekonominya bagus, memang semua ibu hamil di cover. Seperti Amerika, Australia misalnya begitu, kalau kita tinggal di sana aja, kita sebagai orang luar aja, kalau hamil ya di cover juga mendapatkan paket makanan tambahan begitu. Bahkan semua ibu hamil. Nah, kalau di kita mungkin keterbatasan anggaran, paling tidak usulan kami, keluarga berisiko tinggi stunting yang sudah kami tapis, BKKBN, BNB addressnya ada itu, itulah yang menjadi sasaran utama. Kalau memang cukup uangnya kan semua, tetapi saya yakin pemerintah pasti punya keterbatasan. Sehingga usulan yang tentu kalau kami diminta usulan, kami sudah siap. Ya, gini ya, BKKBN itu sejak dulu tugasnya itu merubah mindset orang. Jadi, Anda tahu dulu orang itu banyak anak banyak rezeki, kemudian dicuci otaknya dengan kampanye terus-menerus gitu, akhirnya bergeser menjadi dua anak cukup sampai itu. Nah, sekarang ini menjadi kualitasnya, sehingga BKKBN memang tugasnya sebetulnya lebih pada edukasi, advokasi ya. Jadi, kalau seandainya yang beli makanan bisa orang lain, itu lebih baik ya. BKKBN tanggung jawab terhadap edukasi dan BKKBN tanggung jawab terhadap pembangunan keluarga berkualitas. Bagaimana keluarga itu berkualitas dengan jarak anak, jumlah anak, mereka juga tidak terlalu muda hamil, tidak terlalu tua hamil, tidak terlalu sering humal hamil, humal hamil, dan tidak terlalu banyak. Itu kualitas lah, mungkin merubah mindset itu menjadi sesuatu yang penting.